Intro A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ دُلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِحْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجَزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجَزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجَتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَبُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرُضِ وَإِذَ أَنْتُمْ أَجِنَّةِ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَبُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّا وَأَعْطَى خَلِيلًا وَأَكَدَا أَعْنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَمَّ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحْفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُوا وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَسَعَاهُ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَغْفَى وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَى وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْسَى مِنْ نُطَفَةٍ إِذَا تُنَّى وَأَنَّا عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ أَوْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ وَرَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَدَى الْأُولَى وَسَمُودَ الْصَمَاءَ بَقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَدْ إِنَّهُمْ كَانُهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَنْ تَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَرِفَةِ الْأَزِفَةِ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةِ أَفَمَنِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَطَبْحَكُمُونَ وَلَا تَبَكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدُ وَبَارِكُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الْأَطْهَارِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الْأَخِيَارِ Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sundi ala Muhammad wa alimuhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafi al-anbiya'i wal-mursalin Habibina wa habibi ilahi al-alamin Alladhi sumya fi insamai bi ahmad Wa fi al-ardi bi abil qasim al-mustafa Muhammad Wa ahli baytihi al-tayibin al-tahirin La siya ma baqiyatillahi fi ardin Arwahuna wa arwahul alamin Litorabi maqdamihil fida' Wa sayyidatina Fatima taz-zahra wa maulatina khadijat al-kubra Wa jami'i ahli baytin nubuah wa ma'din risalah Wa anbiya'i Allahi wa rusulihi wa malaikatih Wa siddiqina wa syuhadai wa salihin Wa hasuna ula'ika rafiq Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaika ya kurrataini Rasuli Rabbil Alamin Sayyidatina Fatima taz-zahra Sayyidatina Nisa ilalamin Assalamuala Amiril Muminin Ali bin Abi Talib Assalamuala Imam Hasan al-Mujutabak Assalamuala Imam Hussein Sayyidul Syuhadak Assalamuala A'immatil Taibin al-Tahirin Assalamuala Ibadillahi Salihin Assalamualaikum Jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah ala kulli ni'mah Alhamdulillah ala kulli hal Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan segala kemurahan, kasih sayang, rahmat Barokah, karunia dan nikmatnya Sehingga kita bisa berjumpa lagi Di channel kita yang tercinta Majulah Ijabi TV Di bulan yang penuh berkah ini Bulan suci Ramadan Teriring salawat dan salam kita Dan ungkap syukur kita kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Dan keluarganya yang suci Kedua orang tua kita Serta para guru kita Dan semua yang punya hak Atas diri kita Pada pertemuan yang lalu Saya sudah Membahas sedikit mengenai Bagaimana sisi lain Atau tafsir batin Dari ayat-ayat tentang Mujizat para nabi terdahulu Dalam hal ini mengambil contoh Mujizat nabi Musa Dan mu'jizat nabi Isa Nah pada Kesempatan kali ini Izinkan saya Membahas mengenai Jalan-jalan Kecintaan Menuju Para Teladan kekasih hati Para waliullah Orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Yang melalui mereka Kita diperkenalkan Apa itu jalan untuk Menyempurna Dalam hal ini Yaitu Rasulullah S.A.W Ahlul Bayit Dan para imam Atau dengan kata lain Jalan-jalan Kecintaan yang saya maksud Bagaimana kita Membangun hubungan batin Bagaimana kita Membangun koneksi Koneksi ruhani kita Dengan Sosok-sosok suci itu Izinkan saya Membacakan Sebagai pembukaan Satu riwayat Dari Imam Musa Al-Qazim Di dalam Kitab Kamiluzziarot Kamiluzziarot Jadi satu diantara Kitab klasik Yang ada di Hasana Mashab Ahlul Bayit Itu namanya Judulnya Kamiluzziarot Karena Isi dari Riwayat itu Lebih menekankan Pada Ziarah Dan Ziarah itu Adalah satu diantara Cara membangun Koneksi Batin Di dalam Kitab Kamiluzziarot Pada jilid kedua Halaman 209 Riwayat Nomor 813 Dan Riwayat Nomor 814 Yang bunyinya Hadisnya Bagian yang kedua Imam mengatakan bahwa siapa yang belum mampu, siapa yang belum sanggup, siapa yang belum punya kemampuan untuk menziarahi kami, misalnya menziarahi Imam Hussein di Karbala, Imam Ali Ibn Musa Ridho di Iran baginda Nabi di Madinah Imam Ja'far As-Saudik dan para imam yang lainnya di Madinah juga di Bakit nah siapa yang belum sanggup menziarahi kami, hadis ini memberikan solusinya apa caranya untuk mengganti itu sebagai alternatif, kata imam fal yazur salihi mawalina ziarahi kunjungi orang-orang soleh dari para pengikut kami kunjungi orang-orang soleh di antara para pecinta kami apa ganjarannya? yuktaplahu sawabu ziarotina orang yang menziarahi orang-orang soleh di antara para pengikut keluarga Nabi para telah dan kekasih itu yuktaplahu sawab ziarotina dia akan memperoleh ganjaran memperoleh pahala itu seperti menziarahi kami begitu lanjutan riwayatnya siapa yang membangun siapa yang belum mampu membangun koneksi dengan kami biasanya para ulama mengaitkan keterhalangan seseorang dalam membangun koneksi itu biasanya para ulama mengidentikan karena dosa begitu entah itu dosa lisan atau dosa-dosa hati dosa-dosa pikiran dosa-dosa dalam sehari jadi dalam riwayat kan disebutkan bahwa yang intinya hati itu kolbu itu awalnya bersih ketika seseorang melakukan dosa akan muncul nokta hitam dalam kolbunya dan setiap kali dia melakukan dosa itu terus-menerus jadi dari satu dosa ke dosa yang lain dari satu pelanggaran menuju pelanggaran yang lain semakin tebal semakin gelap kolbunya itu dan kolbu yang gelap itulah yang menjadi hijab yang menjadi penghalang bukan berarti cahaya para teladan kekasih hati itu tidak sampai sampai tapi dia ibarat seperti ini ibarat cahaya matahari ada orang yang di dalam rumah ada orang yang di luar rumah begitu jadi kenanya diterimanya cahaya itu tergantung bagaimana sikap orang itu dia ingin menghindari cahaya itu karena cahaya itu selalu ada cahaya itu selalu mengitari kita bahkan kata seorang sufi kalau saya tidak salah jalaludin rumi dia mengatakan bahwa tugas kita bukan mencari cinta Tuhan tugas kita bukan mencari Tuhan kenapa tidak perlu dicari karena Tuhan tidak kemana-mana dia selalu ada terus kalau begitu tugas kita apa tugas kita adalah menghancurkan dinding yang kita bangun sendiri untuk menghalangi cintanya jadi dosa-dosa itu adalah dinding yang menghijabi orang untuk terhubung dengan para wali Allah para orang-orang soleh nah dalam riwayat ini manlam ya kedir ala silatina fal yasil ala solehi ma walina siapa yang tidak sanggup membangun hubungan dengan kami hendaknya dia membangun hubungan membangun koneksi dengan orang-orang soleh yang mencintai kami orang-orang soleh yang meneladani kami orang-orang soleh yang konsisten mengikuti kami lanjutan duitnya sama seperti tadi yuktaplahu sawab silatina dia akan memperoleh pahala memperoleh ganjalan sama seperti pahala membangun hubungan dengan kami ini menarik kenapa apa namanya bagi orang yang tidak mampu ini perlu digarisbawahi ini berlaku bagi orang yang tidak mampu orang yang belum mampu nah kenapa apa namanya secara kadar keutamaannya itu seperti menziarahi al-maqsumin menziarahi ahlul bayit alaihi musulat wassalam karena orang-orang soleh itu orang-orang soleh itulah yang menghubungkan kita dengan mereka gitu mereka lah yang menjadi tali penghubung antara ketidakmampuan kita dengan kesempurnaan yang ada di hadapan kita itu gitu maka untuk mencapai kesempurnaan itu harus melalui jalan-jalan yang dekat dengan kesempurnaan itu gitu para arif ya kan misalnya para ulama di sana ayatullah muhammad taqibahjat ayatullah jawadi amuli awlaw yarham maha guru kita kiai haji jaladlin rahmat dan para guru kita yang lainnya mereka lah kalau bukan karena perantara mereka kalau bukan karena kontribusi mereka kita tidak mengenal yang namanya kecintaan kita tidak mengenal yang namanya ajaran perkhidmatan yang didasari pada kecintaan itu itu semua adalah sebab guru kita nah sebagai ungkap syukur kita ungkap syukur walaupun kita selalu yakin bahwa ungkap syukur kita itu tidak akan bisa tidak akan pernah memenuhi hak yang semestinya dari apa yang para guru kita telah ajarkan satu kecintaan yang mereka ajarkan itu tidak akan pernah memadai atau tidak akan pernah menyamai apa yang mereka apa yang kita lakukan untuk memenuhi hak itu nah tapi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan membangun hubungan ya kan biasanya misalnya di kalangan nahdiin yang terkenal untuk membangun hubungan itu kita bertawasul ya kan dan itu diakui di kalangan ahlu sunnah wal jamaah jadi biasanya yang pendekatannya itu adalah tawasul dan ziarah gitu dan tawasul itu banyak bentuknya entah itu mengirim al-fatihah atau ziarah ke makam-makam orang soleh dan sebagainya nah izinkan saya memperkenalkan satu jenis tawasul itu izinkan saya memperkenalkan satu jenis membangun hubungan itu dan ini akan sampai pada kesimpulan yang oleh guru kita Kiai Miftah Fauzi Rahmat beliau menyebutnya sebagai silsilah wasilah atau tali temali mata rantai perantara yang menyambungkan kita kepada kemuliaan nah dalam kitab sawabul amal izin memperkenalkan bahwa dalam khasana masa pahlul bayit ada kitab yang berjudul sawabul amal isinya itu adalah keutaman-keutaman amal entah itu ada amalan sunnah amalan wajib dan sebagainya dan satu diantara riwayat yang tercatat dalam kitab itu itu diriwetkan dari imam Ja'far Aswadiq dan itu sanatnya kuat saya sudah periksa dari kitab kalau saya gak salah ingat saya membaca satu buku itu judulnya Al-Mu'tabar Min Biharul Anwar jadi riwayat-riwayat yang kuat dari Biharul Anwar nah satu diantara riwayat yang dikutip itu adalah yang saya akan sampaikan ini diriwetkan dari imam Ja'far Aswadiq ayyumal mu'min awsola akhihil mu'min ma'rufan faqoda awsola dhalik ilah rasulillah muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam barang siapa atau siapapun ayyumah jadi ayyumah itu artinya siapapun al-mu'min siapapun orang mu'min siapapun orang beriman awsola ilah akhihil mu'min ma'rufan menyampaikan menghubungkan menunjukkan memberikan menghadiahkan yang mana itu semua tercakup dalam kata awsola itu menyampaikan kebaikan atau menghubungkan saudara mu'min lainnya dengan kebaikan sebenarnya pada hakikatnya pada awsola dhalik ilah rasulillah muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jadi pada hakikatnya yang dia lakukan itu adalah memberikannya kepada nabi sallallahu alihi wa sallam jadi berbuat baik kepada orang beriman itu apa yang kita berikan sampai kepada rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sallam dan bentuk kebaikan itu banyak tidak harus materi begitu misalnya mengajarkan ilmu misalnya membantu secara tenaga banyak hal bahkan dalam najul balago imam ali bin nabi talib mengatakan if alul khair wala tahkiru minhu syai'an jangan eh apa lakukanlah kebaikan apapun kebaikan itu lanjutannya wala tahkiru minhu syai'an jangan pernah meremehkan sesuatu pun dari kebaikan gitu jadi dalam ajaran islam dalam ajaran keluarga suci nabi sallallahu alihi wa sallam kita dilarang untuk meremehkan kebaikan dan yang saya pahami yang dimaksud meremehkan kebaikan disini dua satu dari sisi pemberi dan satu dari sisi penerima begitu bagi orang yang diberi mungkin ada orang yang datang kepada kita membawa persembahan sederhana membawa hadiah sederhana untuk menyenangkan kita walaupun mungkin secara kalau menurut tolak ukur dunia materi sudut pandang alam materi apalagi dikerujutkan dengan nominal uang misalnya itu terhitung kecil tetapi imam mengajarkan bagaimana kita melihat segala sesuatu itu dengan apa mindset alam non materi begitu mindset yang jauh lebih luas mindset yang jauh lebih tinggi begitu bisa jadi dari kita sebagai penerima kita diberikan sesuatu mungkin mungkin oleh bagi sebagian orang itu terhitung sederhana kecil tetapi imam mengajarkan walatahkiru min husya'ian jangan kau remehkan pemberian kebaikan dari orang apapun kebaikan itu selama dia sifatnya masih kebaikan jangan pernah diremehkan begitu juga dari sudut pandang si pemberi begitu cak bersedekah seribu dua ribu rupiah lima ribu rupiah ya kan itu tidak boleh dipandang enteng karena yang Allah nilai itu adalah ketulusannya begitu dan apa orientasi dibalik pemberian itu kalau orientasinya adalah takorrup ilahullah maka seribu dua ribu itu tadi seribu dua ribu rupiah itu nilainya menjadi tidak terbatas seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya sesuatu yang terbatas secara fisik ketika kita selipkan orientasi atau muatan yang sifatnya ketuhanan maka nilainya menjadi tidak terbatas karena apa? karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha yang tidak terbatas jadi wala tahkiru minhu jayaan nah kembali lagi kepada riwayat tadi dari kitab sawabul amal barang siapa yang berbuat baik kepada mu'min lainnya kepada orang beriman pada hakikatnya yang dia lakukan itu sama dengan memberikan hadiah kepada baginda nabi s.a.w. jadi Islam adalah agama yang memudahkan orang untuk berbuat baik begitu Islam membuka berbagai jalan ribuan jalan jutaan jalan untuk melakukan kebaikan dan semua jutaan kebaikan itu menyampaikan kita kepada satu titik yang suci yaitu apa? Rasulullah s.a.w. dan menghadiahkan sesuatu kepada baginda nabi s.a.w. itu sama dengan apa? mencari ridu'a Allah subhanahu wa ta'ala jadi kesimpulannya untuk mencari ridu'a Allah membahagiakanlah orang-orang yang ada di sekitar kita begitu jadi dia seperti antara satu koneksi menghubungkan pada koneksi yang lain begitu itu jalan yang pertama untuk kita sampai kepada membangun hubungan batin atau menguatkan mengokohkan lebih meningkatkan kualitas koneksi batin kita kepada para telah dan kekasih hati alaihi wassalatu wassalam nah izinkan saya apa namanya membacakan riwayat lain sehubungan dengan itu bagaimana membangun koneksi batin bagaimana membangun hubungan dengan para wali Allah orang-orang yang dicintai wali Allah subhanahu wa ta'ala nah dalam berbagai riwayat ahlul bayit alaihi wassalatu wassalam misalnya ada dari imam ali ibni musa ar-ridho dan juga mungkin dari para imam yang lain man ahya amrunah jadi siapa jadi orang yang dicintai oleh para imam orang yang dicintai oleh rasulullah dan ahlul bayit alaihi wassalatu wassalam itu adalah orang-orang yang ahya amrunah apa itu ahya amrunah orang-orang yang menghidupkan urusan kami gitu kata imam ali ibni musa nah pertanyaannya apa yang dimaksud dengan menghidupkan urusan kami apakah yang dimaksud menghidupkan urusan itu hanya sekedar kumpul mengingat sejarah perjuangan para teladan itu atau dia punya makna lain misalnya nah yang dimaksud satu diantara makna dari ahya amrunah itu adalah bagaimana apa yang kita pelajari apa yang kita pelajari dari ilmu-ilmu mereka itu hadis-hadis para teladan itu itu menetap di hati kita dia hidup di hati kita dia hidup dia hidup dalam jiwa kita maka ini ada kaitannya dengan riwayat lain lagi dalam riwayat lain dikatakan ilmu itu pada hakikatnya bukan hanya sekedar ta'alum bukan hanya sekedar dengan pembelajaran tetapi hakikat daripada ilmu itu adalah nur cahaya cahaya Allah SWT yang menetap di kolbu seorang beriman jadi ahya amrunah itu satu diantara maknanya adalah bagaimana menjadikan menjadikan apa yang disampaikan oleh para teladan suci itu hidup dalam jiwa kita dia menjadi istiqomah dalam hati dan pikiran kita nah tapi kan itu butuh penjelasan juga bagaimana bagaimana menghidupkan ajaran-ajaran para teladan itu dalam hati kita nah kalau kita melihat berbagai riwayat tentang ilmu sebenarnya untuk apa menjadikan ilmu itu menyatu dengan jiwa kita menjadikan ilmu itu menyerap dalam kolbu kita dengan apa dengan menjaga adab-adab ilmu begitu dengan menjaga adab-adab ilmu apa itu adab-adab ilmu nah adab-adab ilmu itu misalnya begini ilmu tidak digunakan untuk pamer kepintaran itu bagian dari adab ruhani seorang pembelajar ilmu tidak digunakan untuk menjatuhkan kehormatan orang lain itu bagian dari adab ruhani belajar ilmu yang diperoleh atau ini juga sering terjadi di media sosial misalnya apa namanya misalnya kita menemukan riwayat atau hadis atau perkataan para ulama nah sebagian orang menyampaikan perkataan hikmah itu menyampaikan kalam-kalam hikmah itu tapi tidak dinisbatkan kepada sohibnya tidak dinisbatkan kepada pengucapnya seakan-akan dia yang berbicara seperti itu seakan-akan itu adalah hasil pemikiran dia nah kata para ulama ya kan itu ketika seseorang tidak menisbatkan suatu apa namanya ketika seseorang tidak menisbatkan suatu perkataan kepada pemilik perkataan itu itu menghilangkan berkah ilmu itu menghilangkan berkah efek dari pembelajaran ilmu itu bahkan kalau saya tidak salah ingat salah satu ulama besar yang juga menulis tafsir Quran juga ahli hadis yaitu Jalaluddin As-Suyuti menulis satu risalah khusus tentang hendaknya kita menisbatkan suatu perkataan kepada pemilik perkataan itu gitu karena ada juga barangkali di luar sana misalnya ada orang-orang yang supaya dianggap pemikirannya bagus supaya dipuji dengan apa namanya kata-kata yang indah itu dia menisbatkan perkataan itu kepada dirinya sakit-akit itu adalah hasil pembelajarannya hasil perundungan ma'rifatnya gitu jadi kalau berdasarkan apa tadi riwayat tadi untuk kembali lagi kepada Ahya Amrun itu untuk apa untuk membangun hubungan batin kita dengan Al-Maksum hendaknya kita menghidupkan ajan-ajan mereka walaupun memang dalam lanjutan riwayatnya sahabat itu bertanya Ya Imam bagaimana apa namanya Ya Imam bagaimana caranya kami menghidupkan kata Imam hendaknya kalian mempelajari ilmu kami tapi tidak cukup hanya mempelajari sambungannya adalah menyebarkannya kepada orang lain bahkan dalam riwayat lain dikatakan lau aliman nasah disitu menggunakan kata nas jadi seandainya ya sekiranya jikalau manusia mengetahui keindahan keindahan perkataan kami lat tabauna miscaya mereka mengikuti kami jadi satu diantara apa namanya ungkap syukur nah ini jadi jalan-jalan kecintaan yang saya sampaikan tadi jalan-jalan untuk membangun hubungan kita dengan Al-Maksumin itu itu sama dengan ungkap syukur kita kepada Al-Maksumin sebenarnya menyebarkan hadis-hadis Al-Maksumin ya kan menyampaikan ilmu-ilmu mereka menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya diperingati yang terkait mereka segala hal yang terkait mereka itu pada hakikatnya sebagai ungkap syukur kita kepada para teladan itu bukankah dalam riwayat misalnya disebutkan tidak dianggap orang tidak dihitung orang bersyukur kepada Allah sebelum dia bersyukur kepada orang yang melalui orang itu nikmat Allah sampai kepada dia begitu kedua orang tua kita sahabat kita teman kita kawan kita bahkan apa namanya ada pembahasan atau ada apa namanya ya katakanlah kalaupun kita belum sampai di tingkatan seperti itu setidaknya sebagai pembelajaran sebagai wawasan misalnya ada perspektif ya di kalangan para misalnya ahli hikmah atau arif begitu kenapa kita tidak layak ujuk kita tidak layak berbangga diri dengan kebaikan yang sudah dilakukan kenapa kita tidak boleh menisbatkan kebaikan yang kita lakukan kepada kekuatan kita sendiri itu karena sebenarnya apa yang kita lakukan ini kita bisa melakukan sujud kita bisa melakukan ini dan itu kita bisa bersedekah kepada orang lain kita bisa memenuhi hajat-hajat orang lain itu pada hakikatnya boleh jadi itu adalah akumulasi efek dari doa-doa orang yang mendoakan kita tanpa sepengetahuan gitu dan itu kita tidak akan pernah tahu boleh jadi saya Allah Ta'ala anugerahkan kesempatan berdiri di hadapan ibu bapak semua saudara-saudara semua di channel Majula Ijabi Ijabi TV ini itu bukan karena apa bukan karena misalnya semata-mata apa namanya keinginan saya gairah saya undangan bukan boleh jadi saya dimampukan berjalan sampai di tempat ini itu karena akumulasi dari doa-doa orang-orang yang mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita jadi dari perspektif itu kita bisa belajar bahwa hendaknya kita sebagai manusia yang fakir ini manusia yang lemah ini selalu melihat segala sesuatunya dengan pandangan yang tawadu tawadu itu bukan bermakna bukan hanya bermakna kita takzim kepada orang yang lebih soleh lebih ilmu takzim kepada para guru merendah ya kan cium-cium tangan membungkukkan badan bukan hanya itu tapi termasuk takwadu juga adalah dan ini juga ada kaitannya dengan pembahasan tauhid sebenarnya nah yang dimaksud tawadu yang hakiki itu ketika apa yang kita lakukan apapun yang kita lakukan kebaikan apapun yang dilakukan setelah apa pada saat dalam proses pengerjaannya dan setelah mengerjakannya setelah melaksanakannya kita tidak sedikitpun menisbatkan itu kepada diri kita kita selalu menyandarkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya jadi teringat misalnya Imam Khomeini ketika menisyarah 40 hadis dalam kitabnya beliau yang terkenal itu dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kalau yang versi ini sebagai informasi barangkali saudara-saudara mau merujuk buku itu cetakan yang lama itu dibagi 4 jilid 4 jilid kecil sedangkan cetakan yang lebih mutakhir lebih belakangan itu 1 jilid dikumpulkan dan covernya warna hitam nah disitu Imam Khomeini membahas tentang hadis ujub bahwa saya jadi ingat riwayat lain di kitab Al-Hisul misalnya syaitan itu kapan seseorang melakukan satu diantara tiga hal ini maka syaitan itu puas dan syaitan tidak perlu lagi menggoda mereka jadi ada tiga hal yang sekiranya seseorang berada dalam salah satu dari tiga hal ini maka syaitan tidak punya kepentingan lagi untuk menggodanya karena dengan tiga hal ini mereka sudah terjerumus yang saya ingat satu adalah ketika seseorang menganggap kebaikannya sudah banyak nah gitu yang kedua ketika seseorang melupakan kesalahan-kesalahannya melupakan aib-aib dirinya yang ketiga ketika dia melakukan sesuatu tapi kemasukan ujub nah ujub itu adalah seseorang berbangga diri karena telah melakukan sesuatu kebaikan tapi disini ada pembahasan bukankah orang mu'min itu kalau berbuat baik harus senang nah disini imam Khomeini menjelaskannya dengan sangat baik kata imam Khomeini yang dimaksud ujub itu adalah engkau melakukan suatu kebaikan dan kau lupa diri gitu itu pakai bahasa saya pribadi jadi engkau lupa diri lupa diri yang dimaksud adalah karena saking senangnya dia sudah berbuat sesuatu karena ada juga orang dia euforia dalam kegembiraan dia terlampau senang larut dalam kegembiraan sehingga dia lupa diri nah satu diantara bentuk dari lupa diri itu adalah dia tidak menisbatkan itu bahwa semua yang dia lakukan pada hakikatnya karena taufik Allah subhanahu wa ta'ala gitu dan Imam Umhini menambahkan agar kita terhindar dari ujub itu hendaknya seseorang yang sudah konsisten misalnya melakukan suatu kebaikan selalu merasa kurang selain merasa kurang selalu berharap jangan sampai ya Allah semoga apa yang sudah saya rutinkan ini engkau terus tambah jadi pada saat yang sama di satu sisi Allah ta'ala mengandungrahkan kita kekuatan potensi tapi di sisi lain pada saat yang bersamaan kita selalu merasa ada ketergantungan dengan Allah begitu kebergantungan untuk melakukan sesuatu jadi sudah dua apa namanya sudah dua jalan menghubungkan kita dengan al-maqsumin nah yang terakhir ini yang terakhir karena sudah lebih dari 30 menit ini yang terakhir satu di antara jalan untuk menyembungkan diri kita dengan al-maqsumin itu disebutkan dalam riwayat di kitab Sifatushiyah jadi ada satu kitab di urusnya Sifatushiyah artinya kalau mau diterjemahkan Sifatushiyah itu adalah karakteristik sifat-sifat para pecinta keluarga Nabi disini Imam Ali ibn Musa mengatakan syiatuna al-musallimuna li'amrina al-akhizuna bi'kowlina al-mukhalifuna li'a'dainah fa'man lam yakun kazalik nah ini kata kuncinya fa'laysa minna jadi saya terjemahkan para pecinta kami para pengikut para telah dan kekasih hati itu adalah apa al-musallimuna li'amrina mereka yang rela ridho menerima dengan tulus apa yang kami perintahkan apa yang kami ajarkan al-akhizuna bi'kowlina yang mengambil hikmah-hikmah yang mengambil pedoman dari perkataan-perkataan kami al-mukhalifuna li'a'dainah yang menyelisi musuh-musuh kami nanti saya jelaskan sedikit apa yang dimaksud a'dainah siapa yang tidak melakukan semua itu dia bukan bagian dari kami nah kata-kata fa'laysa minna ini saya maknanya sebagai hubungan karena bagian dari sesuatu adalah hubungan dari sesuatu itu sendiri atau saya kasih analogi misalnya dalam mashhur terkenal dalam riwayat salman itu salman al-farisi r.a salah satu pengikut setia imam ali bin nabi talib dalam riwayat disebutkan salman itu minna ahlul bayit salman itu bagian dari ahlul bayit apa yang dimaksud salman itu adalah orang yang kuat hubungannya dengan kami itu salah satu makna minna disitu nah ya dalam riwayat ini ketika kita tidak melakukan apa yang diperintahkan atau kita melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh rasulullah dan para keluarganya salallahu al-farisi itu pada hakikatnya kita memutuskan hubungan atau kita membuat jarak antara diri kita dengan al-maqsumin na'udu billah min dalik da'iman nah ada pun kalimat al-mukhalifuna li'adainah mereka adalah orang-orang yang menyelisih musuh-musuh kami apakah musuh disini yang dimaksud hanya mencakup ini apakah hanya mencakup orang-orang yang misalnya karena apa namanya belum mengenal hak hak-hak ahlul baik akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati para teladan kekasih hati itu satu di antara maksud adainah ini adalah hawa nafsu karena musuh hawa nafsu yang paling besar itu adalah para teladan kekasih hati mengapa kita membutuhkan orang-orang yang dekat dengan Allah karena mereka yang bisa membantu kita untuk menekan hawa nafsu itu dan yang dimaksud menekan hawa nafsu itu bukan hanya yang terkait hubungan laki-laki dan perempuan makan minum bukan hanya itu tapi yang dimaksud adalah mengontrol keinginan-keinginan ya kalau saya tidak salah guru kita Allah Yarham Kiai Haji Jaludin Rahmat pernah membahas yang intinya seperti ini mengapa orang menderita ya kan mengapa orang gundah gulana ya karena ada mindset di masyarakat mungkin di sebagian orang bahwa untuk menambah kebahagiaan adalah dengan menambah kepunyaan gitu semakin bertambah kepunyaan maka semakin bertambah pula kebahagiaan tapi kata Allah Yarham yang kurang lebih kebahagiaan itu bukan ditentukan dengan menambah kepunyaan tetapi apa dengan mengontrol keinginan gitu orang gundah gulana orang tidak bisa apa namanya orang tidak bisa berdamai dengan dirinya karena dia menginginkan sesuatu yang sebenarnya dia tidak sadari tidak bermanfaat untuk dirinya jadi karena waktunya sudah 40 menit mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan 3 poin yang pertama adalah menziarahi orang-orang soleh diantara para pengikut menghubungkan batin kita dengan mereka yang kedua adalah menghidupkan urusan-urusan Rasulullah dan Ahlul Baik dan yang ketiga tadi adalah menjalankan perintah mereka dan menjauhi jarangan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangannya Alhamdulillah Assalamualaikum Jami'an Warahmatullahi 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 Assalamualaikum 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 Assalamualaikum